Ayo, semangat Niki! Siap! Lihat teman-teman ya! Sekarang atlet Niki mau memasukkan bola! Sekali lagi! Wah, sayang sekali! Coba lagi! Berhasil! Hebat-hebat! Baiklah, aku juga main! Aduh-aduh, sama sekali tidak bisa! Aku juga! Tidak bisa! Niki memang hebat ya! Kakakku yang mengajariku, dan kami latihan terus! Mimilin juga mau coba! Ini apa? Berat! Itu kan bola basket! Mimilin tidak mungkin bisa! Kalau Niki memangnya bisa melempar bola sejauh apa? Hmm... Kita tidak tahu kalau tidak dicoba! Kalau begitu, kita semua coba melempar ya! Iya! Wah, Niki yang paling jauh ya! Kalian sedang apa? Kumaki, kamu mau main juga? Aku tadi mau main trampolin! Sekarang kami sedang main lempar bola! Kumaki mau coba tidak? Hah? Aku bisa tidak ya! Cuma melempar! Kalau lemparan Kumaki, pasti sama denganku! Ya, aku mau coba! Wah, jauh sekali! Kumaki hebat-hebat! Hah? Apanya yang hebat? Sekarang masukkan bolanya ke dalam keranjang ya! Jangan-jangan! Itu susah sekali! Bukan cuma butuh tenaga, tapi kalian! Wah, langsung masuk! Kumaki hebat ya! Madahal Niki melempar berkali-kali tapi tidak masuk! Tapi Niki juga hebat loh! Keren! Jago lempar! Bisa diam tidak? Hah? Trampolinnya kosong! Aku ke sana dulu! Sudah waktunya aku pulang! Kalian main saja dulu! Niki! Hah? Gara-gara kamu bilang begitu? Tapi apa aku harus bilang kalau Niki lebih hebat? Pokoknya jangan membanding-bandingkan dia di depan Niki! Kau dengar! Aku tidak sengaja! Lalu sekarang kita harus bagaimana? Oh! Di sana! Enaknya bicara bagaimana ya ke Niki? Pasti Niki masih sedih karena tadi! Kamu sedang apa? Musim dingin! Oh! Benar! Sudah musim dingin ya! Musim dingin itu dingin sekali! Oh! Benar! Dingin sekali! Saljunya warna putih! Ya! Aku tahu! Hei! Kenapa malah membicarakan cuaca? Apa tidak apa-apa? Oh iya! Kamu mau main ke rumahku? Ayahku baru beli kertas origami! Bukannya Niki tidak jago membuat origami ya! Bukan cuma origami! Kita main boneka atau puzzle saja! Benar juga! Ayo kita buat origami! Wow! Mak menyenangkan gak? Iya ya! Ternyata di hari bersalju di rumah enaknya buat origami atau melukis! Iya! Memang menyenangkan! Ngomong-ngomong! Kamu mau buat apa? Tongkat! Tongkat ya! Tongkat ya! Tongkat! Bagus juga ya! Aku ke toilet dulu! Kalian lihat! Niki kelihatan aneh! Dia bikin tongkat! Maksudnya apa ya? Entahlah! Begini! Dengar! Menurutku memang Kumaki itu hebat! Tapi justru Niki yang lebih hebat! Benar! Kami sama sekali tidak bisa melepar jauh! Tapi Kumaki sekali main langsung bisa! Sedangkan aku berusaha keras pun belum tentu masuk! Aku paham bagaimana rasanya saat tidak mungkin menang! Sama seperti aku yang tidak bisa mengalahkan ayahku main board game! Jadi kamu tidak mau main board game lagi ya, Flappy? Tidak! Aku tetap main! Kira-kira bagaimana caranya biar dia semangat lagi ya? Aku pulang! Selamat ya! Atas kemenangan pertama Anda di Pulau Challenge! Terima kasih! Pertandingan tahun lalu saya tidak berhasil sama sekali! Dan itu rasanya benar-benar kesal! Berarti kali ini Anda puas dengan hasil usaha Anda? Berkat pelatih yang membimbing saya dengan keras, tahun depan saya akan berusaha terus untuk menang lagi! Ini dia! Ada apa ini teman-teman? Kami mau jadi pelatihmu! Pelatih? Mulai sekarang, latihan khusus main bola! Persiapkan dirimu supaya jadi tangguh! Tapi aku... Kamu mau jadi atlet kan? Atlet sungguhan itu di saat kalah pasti bilang akan melakukan yang terbaik! Aku juga berusaha untuk bisa mengalahkan ayahku main board game! Niki bukan anak yang mudah menyerah! Teman-teman... Kita mulai! Ya! Padahal kita cuma memungut dan memberi bola! Memang Niki itu hebat ya! Kalian sedang apa? Kumaki! Mau main trampolin lagi? Iya, karena itu menyenangkan! Kumaki, kita bertanding yuk! Hah? Bertanding? Aku mulai duluan ya! Masuk! Bagus! Aku masih bingung! Coba sekali lagi! Tidak bisa! Kenapa? Kemarin kamu bisa kan? Itu cuma kebetulan! Trampolinnya kosong! Aku mau main dulu! Ya! Aku mau latihan! Biar bisa lempar bola lebih jauh lagi! Aku ikut! Aku juga! Melen juga! Hanya bercanda! Perhatilah! Terima kasih! Terima kasih.